Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya melakukan eksplorasi dalam meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan anak usia dini Mulai tahun depan, pendidikan anak usia dini akan mendapatkan prioritas berikut informasinya Hal ini diutarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program PAUD di Kabupaten Bogor Kerjasama Kemdibut bersama UNICEF dan IKEA Foundation di Jakarta Peningkatan kualitas pengembangan anak usia dini yang dikembangkan pemerintah merupakan bagian dari komitmen dunia Yang mendorong agak seluruh negara lebih banyak menaruh perhatian kepada pendidikan anak usia dini Tahun 2030, dunia berkomitmen memastikan semua anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan anak usia dini bermutu Dengan begitu mereka siap memasuki pendidikan dasar Pemerintah Indonesia pun telah mewujudkan komitmen itu melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 UNICEF Indonesia berharap dapat bekerjasama dengan pemerintah dan mitra-mitranya Untuk mendukung model PAUD yang berkualitas dan memberikan fasilitas PAUD yang lebih baik Uswatun Hasana, Aris Munandar, Televisi Edukasi Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menekankan pendidikan anak usia dini yang berkualitas Dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak di masa yang akan datang Berikut informasinya Dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak di masa yang akan datang Inilah yang mendasari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus memperluas layanan dan peningkatan mutu Pendidikan anak usia dini yang lebih baik Saat ini angka partisipasi kasar PAUD di Indonesia yaitu 72,35% Sesuai amanat nawacita untuk pemerintahan layanan pendidikan Maka pembangunan perluasan PAUD diarahkan ke desa-desa yang belum memiliki layanan PAUD Terutama daerah terdepan, perbatasan, dan pedalaman Pada tahun 2017 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus batuan operasional penyelenggaran PAUD Sebesar 3,35 triliun Kabupaten Bokor merupakan salah satu kabupaten terpadat di Indonesia Dengan jumlah anak usia 3 hingga 6 tahun yang mencapai angka 377.046 anak Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bokor memerlukan sentuhan pendidikan anak usia dini Uswa Tunasana, Aris Munandar, Televisi Edukasi Pemirsa menjaga semangat kebinekaan harus tumbuh dalam setiap diri generasi muda saat ini Toleransi antar sesama pelajar harus dibina sejak dini Melalui jambore pelajar telah dan bangsa se-Indonesia inilah nilai-nilai ini disemaikan Berikut ini, ungkapan semangat pelajar Indonesia dalam mengikuti jambore telah dan bangsa Leody Mutmainah adalah salah satu peserta jambore telah dan bangsa perwakilan asal Sulawesi Tenggara Dirinya mengaku senang dapat mengikuti kegiatan ini Sehingga ia dapat meningkatkan kebinekaan dan toleransi antar sesama pelajar di Indonesia Alasan saya mengikuti kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan Seperti visi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kebinekaan dan toleransi sesama pelajar seluruh Indonesia Dan saya dan sebagai cita-cita saya dan untuk menjadikan Kan saya bersih-sih menjadi seorang pemimpin Saya harap dengan kegiatan ini saya akan bisa menjadi pemimpin yang amanah seperti itu Hal yang sama turut diungkalkan Sutisna, pelajar asal Rangkas Bitung, Banten Melalui jambore ini ia berharap agar dirinya dapat lebih menumbuhkan semangat cinta tanah air untuk menjaga Indonesia Saya ditugaskan oleh guru saya dan tertarik melihat itu proposal kegiatannya Karena ini kan nasional jadi saya juga ingin mengenal lebih dekat Gimana sih budaya-budaya yang ada di Indonesia Target saya adalah lebih cinta tanah air dan lebih menghargai perbedaan yang ada di Indonesia Dan menjadi siswa yang lebih menunfaat bagi bangsa Indonesia Uswatun Hasanah, Danang Suto Wijoyo, Televisi Edukasi Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Selera Satinur Rahmat dan seluruh kuri yang bertugas mohon undur diri Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share